Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa, Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat Saudara. Turap sungai Dumai yang roboh sejak beberapa bulan yang lalu sampai saat ini belum diperbaiki. Kondisi tersebut membuat warga resah, pasalnya setiap pasang tinggi perumahan warga dipastikan terendam banjir. Warga di sepanjang sungai Dumai, tepatnya di jalan ombak Kelurahan Rimbas Kampung, Dumai Barat, mengeluhkan kondisi turap yang roboh sejak beberapa waktu lalu yang hingga kini belum juga diperbaiki secara permanen. Warga sangat mengharapkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan upaya perbaikan turap. Sebab sejak robohnya turap tersebut, kawasan perumahan di sepanjang sungai Dumai sering dilenda banjir jika air pasang dan hujan deras turun. Menurut warga, pengerjaan pembangunan turap dinilai asal jadi. Seharusnya turap yang dibangun di bibir sungai mampu menahan derasnya air saat pasang. Namun yang terjadi malah sebaliknya, air pasang membobol turap hingga air sungai menggendangi perumahan warga. Selain itu, pembangunan turap tidak disertai pembangunan air yang sesuai standar. Pembangunan air warga hanya menggunakan pipa ukuran 7 inci. Karena itu ketika turap roboh, warga membuka saluran air langsung tanpa menggunakan pipa. Isti, usia 40 tahun mengatakan kepada Riau TV. Pada saat pekerjaan turap seharusnya ketinggian tanah tidak dikerangi. Akibatnya perumahan warga yang dulunya tidak pernah tergenang air, kini menjadi langganan banjir. Isti juga mengatakan rumahnya sudah sering ditimbun dengan tanah agar tidak terendam banjir. Namun usaha tersebut sia-sia air tetap masuk dalam rumah, meskipun hanya setinggi pergelangan kaki. Tetapi sangat meresahkan. Dalaman waktu masih bedeng batu banyak di sini kan, ini kan memang tinggi nih, daerah ini kan tinggi deh. Daerah situ juga tinggi. Itulah, jadi air pasang nggak kena dia kan, masih tetap juga dia. Setelah di Beko ini, setelah dibangun ini, ini lah banjir. Berarti di Beko kemarin, berarti ini malah direndahkan? Iya, malah rendah dia. Jadi ya berdampaknya kepada masyarakat? Iya, sama masyarakat memang. Pada pemerintah bagaimana lah ya, orang kita, orang kecil kan, orang nggak punya gimana lah, walaupun apa ya tetap apa-apa lah. Harapannya ya inginlah ditinggikan supaya rumah kita nggak terendam gitu kan. Tapi dah tinggikan tetap juga kayak gitu, rumah kita yang ditinggikan jadinya. Tetap juga banjir kita. Perbaikan yang dilakukan pihak kontraktor sejak robohnya turap tersebut hanya dengan menimbun turap dengan kantong berisikan tanah. Sehingga setiap air pasang, air tetap tidak dapat tertahan dan membuat timbunan baru terbawa arus. Isti sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah kota Dumai untuk segera turun memperbaiki turap secara permanen agar permasalahan banjir tidak lagi menjadi momok bagi warga. Candra Saputra melaporkan. Demikian Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan kami di Dumai hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.